Fasanta Inopak Fasanta Inopak akan terintegrasi dengan rencana strategis pembangunan nasional yaitu LRT dan MRT yang terhubung dengan Automatic People Mover yang akan disediakan oleh kawasan MM2100. Rencananya kami akan mengembangkan kawasan transit-oriented development di dalam proyek ini sehingga bisa memberikan dampak positif bagi perkembangan Fasanta Inopak ke depannya. Sebenarnya tujuan dari proyek Fasanta Inopak ini adalah mewujudkan sebuah konsep hunian masa depan yang berkualitas tinggi yang telah dinantikan oleh para pekerja kawasan industri area Bekasi dan Cikarang khususnya kawasan industri MM2100. Konsep hunian ini berbeda dengan konsep hunian pada umumnya, karena berada di lokasi MM2100 yang rata-rata penghuninya adalah orang Jepang, kita memberikan konsep hunian untuk mendukung kebutuhan orang Jepang. Seperti kita menyediakan fasilitas onsen dan adanya bathtub di dalam setiap unit one-bedroom dan two-bedroom. Fasanta Inopak akan dibangun di atas lahan seluas hampir 12 hektare dengan 17 tower bangunan yang meliputi 10 tower apartmen, 3 tower kondominium, 2 tower service apartmen, 1 tower university, dan 1 iconic office tower, serta dilengkapi dengan lebih dari 20.000 meter persegi Fasanta Mall dan 216 unit ruko. Ya, jadi keseluruhan tower tersebut akan ditunjang oleh fasilitas multi-layer park, yang merupakan taman seluas 2 hektare yang berada di tengah kawasan Fasanta Inopak. Fasilitas ini dapat dipergunakan oleh seluruh pengunjung maupun penghuni dari Fasanta Inopak ini. Kami berharap bahwa kawasan seluas 12 hektare ini dapat memiliki kesan hijau dan menyatu dengan alam walaupun berada di tengah kawasan industri MM2100. Jadi diperkirakan proyek ini dapat menampung puluhan ribu pekerja, keluarga maupun mahasiswa yang berada di kawasan ini. Kami berharap bahwa kawasan Fasanta Inopak ini dapat menjadi kota mandiri di mana masyarakat dapat tinggal, bekerja, dan belajar dalam satu tempat. Terima kasih telah menonton!